Intro Kakor Lantas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Refdi Andri mengungkapkan pihaknya telah merancangkan sejumlah langkah antisipatif untuk mengurangi kecelakaan saat arus mudik lebaran 2019. Refdi mengatakan, jajaran kepolisian sudah menyiapkan rambu-rambu, terutama pada ruas jalan di mana akan diberlakukan rekayasa lalu lintas one-way. Refdi menambahkan, dalam pemberlakuan sistem one-way akan ada pengaturan kecepatan di masing-masing jalur, seperti jalur A dan jalur B. Kecepatan berbeda dengan kecepatan normal, sebagaimana penetapan dari Kemenhub. Kemudian kesiapan-kesiapan kali ini tentu berbeda, ada perbedaan dengan tahun lalu. Kenapa terjadi perbedaan? Yang pertama, segala fasilitas serana dan peserana, tentunya di tahun ini menjadi lebih baik. Animu masyarakat kita menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya pergerakan masyarakat kita, pada tol Transjawa, di Meku juga Trans Sumatera, dan lain sebagainya. Sehingga, kesiapan-kesiapan ini, betul-betul pada saatnya, bisa kita lakukan suatu rekayasa lalu lintas, pada titik-titik tergelu, apakah itu melakukan optimalisasi keamanan dan pengawasan di lapangan, apakah melakukan kontraflu pada beberapa ruas, dan juga nanti pada saatnya kita akan melakukan one-way. Yang kita rencanakan, one-way itu akan kita melakukan di tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Pada saat mudik, demikian juga pada saat balik, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10. Kemudian, dari mana kita melakukan one-way, khususnya pada tol Transjawa, akan kita lakukan di kilometer 70, Cikampek utama, sampai bergerak di kilometer 263. Jadi dengan pergerakan yang cukup panjang itu, kita betul-betul optimal dalam melakukan pengawasan dan pengamanan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.